Halo semuanya, bagaimana kamu hari ini? Dan selamat datang kembali di channel Pacific Front. Dalam beberapa bulan lalu, kami melihat dua kapal yang unik yang kami menunggu untuk terbuka pertama kali ini. Tank Tank X-18 kembali di Mei dan KRI Golog di August. Dan saya sudah berbicara dengan kedua-duanya dalam video sebelumnya saya juga. Tapi saya merasa tidak selesai jika saya tidak berbicara dengan syarikat yang membangun kapal inovatif. Setidaknya saya ingin menghargai kerja mereka. Jadi hari ini, mari kita lihat pembangunan kapal itu. P.T. Landin Industri Invest juga dikenal sebagai BOT. Kami akan mengetahui siapa mereka, apa yang mereka lakukan, dan prospek mereka untuk masa depan. Terima kasih. P.T. Landin terlibat dan memulai operasi mereka di Indonesia pada tahun 2003. Dibatikan oleh John Ifar Alan Landin dan isteri Lisa Landin di Banyuwangi, Jawa. John Landin sendiri datang dari keluarga pembangunan kapal di Indonesia. P.T. Landin terlibat dari pembangunan kapal di Indonesia. Pembangunan kapal di Indonesia yang membangun kapal militer dan kapal di Indonesia. Pembangunan kapal di Indonesia. Pembangunan kapal di Indonesia. Pembangunan kapal di Indonesia. Dan mempunyai penelan dan kualifikasi di komposit dan kapal di kubur. P.T. Landin spesialis dalam membangun kapal untuk militer, penyelenggaraan, SAR, komersial, dan aplikasi tingkat tinggi. Produksi mereka menggantikan teknik komposit yang terbaru. Seperti bahwa kubur 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 kubur, dan menggunakan material tinggi tinggi dari penggunaan yang terbaru. termasuk penggunaan infra gas, pembangunan multi-aksial,ikan kubur kubur, gelas, dan kapal Kevlar di kubur kubur lelenggaraan. Portfolio gefel mereka bisa dises건. Di licik tengan kubur Meskipun mereka tak hanya di Indonesia yang membangun bot menggunakan materi komposit, tidak tersebut mereka yang paling merasakan. Satu hal itu mereka selalu memakai kami setiap kali mereka melihat produk terbaru terbaru. Saya seorang mulai memakai kerja mereka lebih dari sejak setelah itu, saat mereka berpartisipasi di Indodefense 2008 dengan RIPE X2K. Itu menjadi sengaja di seluruh ekshibisi dan forum militari, Dan tidak terlalu berkontribusi ke pertemuanan perusahaan yang berkembang di pembunuhan kapal. Berdasarkan kapal 11 meter komersial, X2K ada dalam 3 varian. Interceptor X2K, RIP Interceptor, dan RIP Special Forces. Dengan perbedaan utama yang terdapat dalam kegantungan kapal dan sebuah kapal. Pada saat itu, kapal ini sudah di gunakan oleh KOPASKA Indonesia dan KOPASKA Malaysia. KOPASKA SPESIAL FORCES. Tengok kembali pada gambar-gambar X2K, saya bisa melihat mengapa itu menjadi ikon instant. Kualitas pembunuhan yang terlihat. Apabila Anda melihatnya, itu tidak terlihat seperti itu dikaitkan dikaitkan. Saya terlihat bahwa ada pembangunan lokal yang dapat membuat kapal kualitas terbaru seperti itu. Ada 2 teknologi kembali dalam desainnya yang membuatnya sangat bagus. Yang pertama adalah menggunakan desain kapal. Desain kapal ini adalah dapat meminimasi kapal atau friksi air apabila kapal berbual. Berhasilkan dengan tingkat tingkat tingkat, manoeuvrabilitas, dan efisiensi fuel yang lebih baik. Dan yang kedua adalah proses pembunuhan. Atau dalam hal ini, proses pembunuhan. Mereka menggunakan teknologi bakum resin di proses pembunuhan. Teknologi yang sama yang di gunakan di Vsb-Klas Corvette. Yang terlalu baru di Indonesia pada saat itu. Benar-benar proses pembunuhan ini adalah, membuat kapal lebih mudah dan membahas kapal air. Pembunuhan, kapal air di dalam kapal bisa menyebabkan kebunuhan ketika kapal berbual di tingkat 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 tingkat. Desain kapal yang lain di saat itu adalah katamaran X-38. Dengan kelihatan, kita bisa mengatakan itu adalah penelitian kapal tangan X-18. Dengan desain kapal berbual di katamaran dan memiliki penelitian yang sama. Desain dan dikonfigurasi untuk operasi multi-role. Dan adalah ideal untuk operasi komando, patroli, insur dan aset di luar, survei penyelitian, 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 dan penyelitian. Dengan desain kapal yang terbuka, X-38 terdapat dalam kombat, patroli, dan transfer dan logistik. Dengan syarikatnya, ini adalah salah satu produk yang paling membutuhkan. Tapi saya tidak dapat menemukan berapa banyak ini dibuat sejauh dan menggunakan siapa. Apa yang saya tahu adalah, musuh spesial kapal yang memiliki beberapa nombor yang tidak dikenalkan mereka. Dalam pertahanan Indodefense 2014, sekali lagi mereka mengejutkan kami dengan produk inovatif lain. Ketika platform yang tidak dikenalkan sebagai aset yang penting seperti mereka sekarang di dalam perusahaan indonesia. Mereka menawarkan sebuah kapal yang tidak dikenalkan yang dikenalkan Bonvish USV. Konsep dikenalkan oleh PT Landin di kolaborasi dengan sub-Australia. Dengan menggabungkan sistem misi mereka dengan timaran yang dikenalkan oleh Lomosean. Firm yang sama New Zealand yang mengembangkan KRI Golob. USB Bonvish dikenalkan untuk menggabungkan sensor, kontrol satelit, dan sebuah kapal modular untuk menggabungkan fleksibilitas. Misinya potensialnya menambahkan anti-pirasi, penelitian maritim, ASW, menggabungan penyakit, SAR, dan hidrografi. Setelah-setelah, kami tidak berharap tentang proyek ini lagi. Mungkin karena PT Landin dan Saab menghentikan kolaborasi mereka pada tahun 2017. Jadi proyeknya harus dikenalkan. Saya sudah membincangkan dua produk yang paling terkenal sebelumnya. KRI Golob dan X18 TankBot. Jika Anda belum menontonnya, saya akan menunjukkan link di deskripsi video di bawah. Sekarang, kedua-duanya masih mengembangkan test dan melihat penelitian. Saya harap semuanya berjalan dengan baik dan mereka bisa berhasil berdua di performa dan jualan. Dan jika Anda melihat website mereka dan melihat katalog mereka. Mereka menawarkan beberapa konfigurasi lain untuk katamaran dan trimaran. Untuk Kostgar, SAR, tapi favorit saya adalah konsep katamaran fast attack craft mereka. Saya harap konsep ini akan menjadi realiti setiap hari. Untuk negara-negara besar seperti Indonesia, kami membutuhkan sebuah pembangunan seperti PT Landin. Yang menggunakan material yang berbeda dan teknik untuk produknya. Karena kami tidak bisa bergantung dengan satu perusahaan tertentu atau mempunyai satu perusahaan tertentu. Untuk mempunyai perusahaan pesawat kami. Dengan menggunakan inovasi terbaik yang terbaru di industri penelitian, tidak hanya kami bisa mencapai beberapa kategori dalam perusahaan pesawat kami, tapi kami sebagai negara yang bisa mencapai teknologi terbaik 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 terbaik. Dan itu adalah sesuatu yang kita semua bisa berdampak. Tentu saja, PT Landin dan perusahaan yang mempunyai terbaik 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 terbaik. Di hal ini, Ministri dan Pemerintah. Dan dari yang saya lihat, sokongan mereka berbidang. Dan saya suka. Saya harap ekosistem ini bisa berkembang lebih banyak di masa depan. Jadi apa kemudiannya untuk Pt Landing? Jika tangan X-18 dan KRI GOLOG menjadikan sukses, saya pasti akan membuka kemungkinan untuk varian baru dan lebih jauh katamaran dan trimaran. Konsep Bondvish USP juga harga mengembangkan, menurut saya. Ini bisa meminimikan kru alokasi dalam air yang bisa dilihat dengan mudah dan mempunyai masing-masing. Dan kemudian, Pt Landing dan Pt Pal tersebut hanya menulis MOU untuk sistem pembangunan kapal dan integrasi penyelitian. Saya betul, kita akan melihat kapal inovatif lain dalam beberapa tahun. Itu saja, sedikit pengetahuan Pt Landing, produknya, dan prospeknya. Apa produk favorit Anda? Biar saya tahu di kolom komentar di bawah. Dengan semua yang terdapat, terima kasih telah menonton! Saya harap Anda menikmati! Jangan lupa untuk like video ini! Berbagi dengan teman dan keluarga ini! Subscribe untuk lebih banyak! Dan saya akan jumpa di video selanjutnya!